Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel Oke kali ini saya punya sebuah gunting seperti ini ini ceritanya enggak tahu kenapa kok sepertinya ini masih baru tapi ternyata untuk motong-motong ini sangat susah sekali sebenarnya ini sih enggak tumpul cuman enggak tajam jadi enggak enak dipakai ini ya Nah lihat ya ini sebuah kain nah ini 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 sebenarnya tajam ini ya ini tapi ini sulit banget nih untuk menggunting-mengunting sesuatu ya jadi agak kesusahan jadi repot banget ya jadi lama nantinya hasilnya enggak karuan malah jadi enggak rapi ya Nah bagaimana caranya supaya gunting ini menjadi tajam kembali nah disini saya akan berbagi ada dua tutorial cara mengasah gunting dengan paling mudah ya Nah oke langsung saja saya ke videonya Oke yang berikutnya bergabung jangan lupa di like komen dan subscribe-nya Oke langsung saja cara yang pertama kali kita akan persiapkan ada sebuah kayu nah ini kalian siapkan saja kayu potongan seperti ini ini saya pakai reng ya Nah ini dan selanjutnya disini saya akan persiapkan ada amplas yang nomor 1000 tentunya ini sangat halus ya Nah caranya bagaimana sih ini nanti bisa dipakai sekali pakai bisa dipakai terus selamanya Nah oke nah kalian ukur saja seperti ini caranya ya Nah kira-kira segini kita akan potong saja Nah oke kita akan ukur seperti ini ya nanti akan menjadi alat asah gunting yang sangat luar biasa dan sangat awet banget cukup sekali bikin untuk selamanya nah ini nanti jadi kalau kita punya gunting tumpul cukup membuat alat asahan seperti ini saja nah nah kalian tempelkan saja di bagian sini nih nah seperti ini ya nah sini agak ada lebih adikin nggak apa-apa lah ya Nah setelah saya gunting seperti ini sudah rapi kemudian disini kita akan kasih lem ya Nah caranya seperti ini ya ini kalian kalau sudah membuat seperti ini kalian simpan saja di rumah nah siapa tahu nanti guntingnya tumpul lagi cukup membuat alat asahan seperti ini nah cara mengasahnya itu bagaimana Nah kalian siapkan ada minyak kayu putih juga boleh pakai ini oli bekas juga boleh tinggal pilih saja atau pakai minyak goreng juga boleh Nah di sini saya akan memakai ini aja ini oli bekas Hai kalian teteskan saja oli bekas sedikit saja jangan terlalu banyak-banyak ya Nah segini saja kalian oleskan ya kalian basahin saja seperti ini nah ini ya dan selanjutnya ini siap untuk mengasah gunting yang tumpul Nah kalian lihat nih cara yang pertama nih nih kemiringannya ya Nah kalian tinggal osek-osek saja seperti ini nah osek-osek saja satu arah ini cara yang pertama ternyata mudah sekali tapi jarang sekali yang tahu Nah ini kita akan balik lagi kita akan balas seperti ini sampai si guntingnya tajam oke sebentar saja kita akan cek nah ini sangat tajam sekali ya Nah agak mengkilat-mengkilat seperti ini dan cara yang kedua cara yang kedua kalian siapkan saja ada sebuah baterai bekas tentunya ya Hai nah ini dia kalian siapkan ada baterai bekas eh merek apa saja kemudian si kulitnya ini eh gambar-gambarnya ini kita akan kosek kita akan buang caranya seperti ini nih nah kalian ambil si meling-melingnya saja seperti ini ya Nah seperti ini kemudian ini kita akan teteskan pakai minyak kayu putih juga boleh pakai minyak goreng juga boleh pakai olipas juga boleh Nah seperti ini nah ini sekarang saya akan tes dulu ya ini baru saja kita akan baru saja selesai kita menghasilnya pakai ini kita akan tes dulu ketajamannya nah ini nah ini lumayan enak nih ah lumayan enak ya daripada yang tadi oke sekarang cara yang kedua ini jarang sekali yang tahu cukup pakai sebuah baterai bekas seperti ini kalian osekan saja sama seperti tadi kelihatan lihat kemiringannya sama saja kalian osek-osek seperti ini ya seperti ini ya sama juga halnya dengan mangkok atau pakai gelas atau pakai mangkok juga sama tekniknya seperti ini kemudian kita akan balas lagi ini juga bisa untuk mengasah pisau stainless ya jika pisau stainless kalian eh tidak mempan atau tumpul kalian cukup pakai baterai bekas seperti ini caranya juga sama kalian osek-osekan saja jadi tidak hanya untuk gunting saja jadi pisau stainless juga bisa nah kita akan cek lagi wah ini tambah tajam lagi nih ya tadi sudah tajam ini sekarang tambah tajam lagi nah ini kita ambil lagi si kainnya nah ya sekarang kita akan gunting lagi kita cek lagi nih nah kayaknya wah enak banget nih suaranya nih keras keras ya nih nah enak banget nih oke oke pokoknya mantap banget ya silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing jika punya gunting tumpul buru-buru kalian buat alat asa-asaja seperti ini atau memakai bekas batu seperti ini ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah kalian masing-masing sangat luar biasa mantap banget jadi tajam kembali selamat mencoba di rumah teman lain teşekkür selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah